Terima kasih telah menonton! Gue tau tapi anjir gue sering nonton loh acara ini Sumpah gue sering nonton acara ini Pokoknya anak musik terakhirnya deh Di, di kasih tau deh Seru bareng anak musik Seru bareng anak musik Oke jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu agung deh Bima Halo Atau yang temen-temen Eh temen-temen Atau yang biasa disebut Bimpras Bimpras Sekarang nama bekennya Bimpras Nama viral ya Begini nasibnya Bimpras Bimpras Baik Ceritain dong Bim Pengalaman bermusiknya lu Wah pengalaman bermusik gue Lumayan panjang Karena gue bermusik dari SMP Oh dari SMP loh ya Dari SMP Gitu Tapi untuk memulai karir gue kayaknya main musik itu SMA SMA ya Karena waktu itu Semua orang pada daftar PTN UI ITB Gitu Fakit lah Apaan sih Ilmu geologi Ape Ape Psikologi Gue emang udah dulu main musik gitu Karena bokap gue Ya well gue musisi gereja Awalnya memang Cuma Gereja Tau lu gerejanya Feeling gue sih lo tau Feeling gue lo tau gerejanya Kita skip lu ya gerejanya Oke Oke Nah terus dari gereja itu Gue Memulai untuk kayak Oke kayak gue Get into this business Lumayan serius Karena beberapa orang mengenalkan gue ke Ya Gue banyak ngobrol sama temen-temen gue Oke Gue tuh Hidup dari mulut gue sendiri Gitu Karena Dari mulut ke mulut gue ngomong Gini 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 Dan banyak gue Ibaratnya gue Selling value gue adalah Gue bisa Gampang untuk deket sama orang gitu Oke Dari yang tua dan muda Tapi gue lebih suka deket sama yang lebih senior Karena Mereka lebih appreciate Anak muda yang mau nongkrong Oke oke Yang mau duduk bareng Yang mau bener-bener Dengerin Orang-orang tua tuh kuncinya cuman Didengerin aja sih gitu Jadi gue Ngobrol sama orang-orang tua Aduh lo kesini aja Bim Kesini aja nih main musik sama ini Main musik sama ini Gitu Jadi gue Udah mulai Cari jalan gimana caranya gue bisa Nembus pintu yang ini Gimana caranya gue bisa main sama ini Segala macem Itu tuh gue Mulai SMA Gue mulai tau rekaman Gue mulai tau Gimana 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 Biarin Oh ini emang bebas ya Bebas ya Jadi Jadi emang gue Udah suka dan udah serius Serius as in Komersial ya maksudnya udah dapet duit dari musik tuh SMA Sebelumnya lo main musik main alat musik apa ya Tau gue kan lo sekarang yang temen-temen tau dia lebih dikenal main sequencer ya bro Ya sequencer lah Awalnya lo main apa men Awalnya tuh gue memang main drum Oh drum ya Karena Baktu itu gereja Gak ada drummer Yaudah gue latihan drum sendiri Terus tiba-tiba Berisa sendiri gitu Oke oke Kalau sekarang sebutannya orang-orang bilang prodigy gitu ya Prodigy Kayak tiba-tiba anak kecil bisa main gitu Terus ya udah gue karena liat Learning by Liat orang aja gitu gue bisa Oh gini ya paradiddle tuh gini Single struc tuh gini Padahal gak ada basic musik gue gak ada Oh lu gak Gak sekolah juga Enggak sekolah Enggak kursus juga enggak ya Kursus juga enggak Oke Oh bener-bener otodidak main drum ya Itu waktu main drum ya Main drum Terus jalannya waktu Gue mulai tertekan sama gitar Awalnya gitar karena Dulu kan Ada istilah yang namanya Gitar Komsel Ya kan Gitar Komsel Sebuah merek dengan depannya C E10 gitu kan Itu Gitar Komsel tuh Gitar Komsel Gitar Ya Oh ini boleh disebut Boleh Apanya boleh disebut Gitar Komsel Karena waktu itu adanya Anak kerja banget Komsel Gitar Komsel Ya udah dari situ Karena sekolah gue negeri SMA21 Terus gue mulai kayak Ini ada Rock Chris gitu Rohani Kristen dulu sebutannya Rock Chris itu Mau gak mau Ya udah lu main gitar deh Disitu gue belajar tuh Progressive Chord Dari situ gue udah mulai tau Oh mood Mood untuk lagu sedih tuh gimana Mood lagu cepet tuh gimana gitu Jadi udah SMP gue udah mulai session tuh Oh Eh sorry SMA Sorry SMA session Terus Abis itu Lama di gereja Pelayanan Abis itu Session sama siapa SMA waktu itu? Session tuh waktu itu Banyaknya itu sama band-band baru gitu ya Terus Kenapa? Dan gue bisa masuk Imi gara-gara gue main sama orang itu juga Oke 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 Akhirnya gue memutuskan yaudah gue masuk sekolah musik nih Imi gitu Kuliah Imi gak lama Gak nyampe setahun kali gue kuliah Imi Karena Gak sanggup bayar Ternyata bukan Gak sanggup bayar ya Hampir gak sanggup bayar tuh Itu lebih mahal dari Uang papa habis tuh Uph itu mahal banget sih Dan gue baru tau disitu gak S1 Ternyata Imi tuh gak S1 Tadinya Iya Dan sekarang tuh belum ternyata Oh sekarang belum ya? Sekarang tuh belum S1 Jadi sebutannya adalah D4 D4 Terus berubah jadi Soka Iya Dan gak S1 juga Karena Syarat S1 adalah lo punya lab Lo punya ruang komputer Lo mesti ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia gitu-gitulah Dan mereka kan Memang as a performer Dan Dulu masih performer ya Belum ada audio engineer malah dulu Belum ada electronic music production IMP dulu Jadi bener-bener Udah lo ngeband Mau jadi anak band gitu Ternyata gue gak suka Gue gak suka jadi anak band ternyata Lu gak suka jadi anak band Lu gak suka jadi anak band Ini seru nih Gak suka jadi anak band Karena Gue gak suka Ber Apa Join Bergabung di satu band ternyata Oke Gue udah coba ngeband dimana-mana dari SMP Ternyata gue gak suka ngeband Oh maksudnya ngeband itu Lu punya band sendiri Iya Gak suka ternyata gue gak cocok di band Karena Oke Gue menemukan jati diri gue waktu di Imi itu adalah Oh gue tuh Gue tuh Produce Gue tuh suka produksi gitu Gue gak suka diatur Gue gak suka dandan Dulu kan Jaman dulu kan ngeband tuh Lu harus diganteng Gimana caranya skill nomor 2 Yang penting ganteng Walaupun memang pada situ band Banyaknya gak ganteng Gitu ya Pada saat itu gue udah mulai denger-dengar lagu yang Kalau orang bilang sekarang lagu indie Oke Dan memang kayak Lagu Senja ya Lagu Senja ya Kopi Gayo dan temen-temennya itu ya Gitu ya Bahasa baku Bawa pulang kopi ya Bawa pulang kopi Shout out tuh Shout out tuh ya Jadi gue udah mulai gak suka Jadi anak band gitu Wah gue gak suka jadi anak band Terlalu latihan apa segala macem Ya latihan suka-suka gue gitu Oh oke Nah mungkin dari situ Skill musik gue turun Dengan kayak orang-orang Udah bisa progress chord Yang gimana Fitting segala macem Terus major gue untuk drum Ternyata gue gak Get into Sticking yang lama-lama Berjam-jam Terus baca part segala macem Gak suka gue ternyata Oh lo gak suka itu ya Gak suka sama sekali Karena ternyata gue lebih Ngikutin hayalan gue Musik tuh bunyinya gini Aransmen tuh bunyinya gini Jadi banyak learningnya tuh gue Lebih didengar Gue mendengarkan Oke 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 Musik Indonesia tuh mixingannya gini Ternyata gitu Dan waktu itu Belom tentu Belom, sorry Belom tau mixingan ya gitu Cuman gue tau Oh ternyata Dibi Ya bahasa Dibi ya Volume lagu Indonesia Dengan lagu luar Itu sangat beda Jomplang banget gitu Kalau lo denger di TV Pas lagu bule gitu ya Dengan volume 10 lo fine gitu Pas lagu Indonesia Kayaknya mesti 30 volume nya Karena kecil banget gitu Iya iya Ah dari situ kenapa ya bisa gitu Akhirnya gue kulit-kulit Gue baca-baca Nah itu kenapa men Kalau menurut gue Itu panjang tuh Kalau menurut gue sih Satu ya Teknisnya Teknisnya Indo tuh Adalah di listrik 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 kita Kalau menurut gue ya Ini bahasa normal aja ya Listrik kita Let's say rumah lo nih misalnya Itu 220 Belum tentu yang keluar adalah 220 Oke Jadi bisa aja cuma 119 190 Even gitu ya Jadi alat yang lo beli Gear Even efek Even kompresor Atau Source rekaman lo Ampli pun Itu gak sesuai dengan listrik yang ada di rumah Oke That's why lo mau todong kek Mau direct kek Lo mau perbincangkan itu segala macem Gak akan ketemu Karena Source listriknya aja gak nyampe Di kita gitu Jadi Oh ternyata By Dari volume aja lo bisa tau Oh ini lagu bule Ini lagu Indo Gampang gak perlu kayak Terlalu kempes Bahasanya gitu ya Terlalu kempes nih lagu Indo Oh kalau Lagu-lagu luar Even cuma electronic music Beefnya Atau dagingnya tuh Ada dagingnya gitu ya Gak juga sih Karena ya memang Kuping selera Dan listrik lo juga jelek gitu Oke Oke Jadi gue udah gak suka tuh Nge-band gitu Akhirnya gue produce Oke lo produce ya Dari situ udah mulai Kayak gue paham Wah Apa Renegade lewat Mandragade Jadi gue udah mulai suka produce Gue cuma tau Ya teknis lah ya gitu Oke gitar listrik tuh dicolok Gitar akustik tuh Ditodong gitu Ada yang dicolok ada yang ditodong gitu Oh dari situ gue tau Alat rekaman Oke Soundcard DAW Digital Audio Workstation Gue tau plugins Gue tau VHD Akhirnya gue mencoba Ini masuk nih Akhirnya gue coba Produce dari nol Jadi Oh gini ya cara bikin musik Oh gini cara naikin mood Gini caranya Bikin orkestrasi Gini caranya bikin lagu ballad Gini cara Kayak gitu sih Oke oke Dari situ gue udah mulai bisa tuh Oke Awalnya nih lo memutuskan Oke Gimana tuh Oke Gimana tuh ceritanya tuh Bip Kecem pelungkah atau gimana Season player Sebenernya Nyali sih Oh nyali ya Nyali Kuncinya ini nyali sih Kalau season player Karena gini Waktu lo memutuskan Menjatuhkan diri lo di musik Itu sama sekali stigma yang orang-orang dulu Ampe sekarang pun nih Itu adalah musisi bokeh Gak ada duit Gak ada duit Lo gak bisa hidup dari musik Fuck it Apalagi bokap gue Well sebut aja bokap gue pendeta Oke Dosen waktu itu Sekarang jadi pendeta Nyokap gue juga guru Yang memang Satu keluarga tuh gue akademis Ada yang dosen Ada yang guru Nah tiba-tiba Lu main musik sendiri Iya ada anak cowok Anak cowok Waktu itu Gue paling tua Cucu paling tua juga Dari keluarga ayah gue Lo memutuskan untuk musik gitu Tapi keluarga lo gak ada yang musisi ya Gak ada Well bisa main musik Tapi gak ada yang jadi serius di musik Gak ada Oke 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 Kebanyakan ya bokap gue multi instrumental Bisa keyboard Bisa bass Bisa drum Bisa gitar gitu Cuman gak Kayak gue ucuk-ucuk Kayak jadi musisi nih gitu Gak musisi profesional ya Iya betul Jadi Gue Punya nyali Bahwa Bisa kok gitu Ataupun Kalo soal duit ya Ya well Gue hidup di keluarga Kristen juga gitu Ada kok pintunya gitu Dari situ gue mulai kayak nyali gue Harus lebih besar ya Daripada Kenyataan gitu Karena Ya banyak contoh lah Waktu itu gue gede di era Siapa ya Hmm 90an ya dewa pasti Gue hidup Padi Sleng segala macem Shila apalagi 2000an itu ya Terus ya Udah mulai 2000an gue ngerasa Hidup kok di musik gitu Banyak orang mempertaruhkan Ibaratnya nyawa sih sebenernya ya Karena lo dateng dari kota Iya Gak bukan Jakarta luar kota Dateng Gak ngadu nasib ya Gak ngadu nasib Gak ngadu nasib Bisa kok hidup gitu Asalkan lo Emang loyal sama kerjaan lo gitu Karena banyak orang cuma setengah setengah gitu Oke oke Gue ketemu orang putra daerah nih misalnya ya Banyak temen-temen gue di Imi Terlebih Imi ya Entah kenapa Imi itu banyak orang daerah Oke Justru banyak orang daerah ya Dipada orang sini ya Karena Ya gue gak bisa bilang diboong-boongin ya Tapi Banyak putra daerah yang orang kaya Dari daerah dateng ke Indonesia mau kuliah musik di Jakarta Itu pasti ke Imi Oke Jadi mereka bawa duit Banyak gitu Ibaratnya gue nge-cost yang lavish Gue punya alat yang bagus segala macem Tapi they don't know how to use it gitu loh Mereka gak tau cara rekaman Mereka gak tau Kosong kan gitu Jadi dateng ke Jakarta Pake duit bapaknya ucuk-ucuk Yaudah gue mau jadi musisi gitu Terus what's next gitu Lo gak tau channel Lo gak tau temen-temen yang gimana bisa ngajak lo gitu Nah jadi Gue suka sedih kayak Lo salah sih gitu Ngapain lo pake duit untuk bisa Ngejar mimpi lo jadi musisi Lo mesti tau dulu lo sih Observe Pelajarin gitu Jadi gak sia-sia duit lo gitu Jadi gue suka ngobrol Daripada lo gini Mendingan lo bisnis AP kek Eh gak karet Kayu kek gitu Atau batu bara gitu Terusin Bakmi nyokap lo gitu Misalnya lo mungkin Bos bakmi gitu Dimana gitu Jadi mendingan Sayang duit lo gitu Gue suka ngobrol gitu sama temen-temen gue Ngapain gitu Daripada lo Gak ada eager di hati And AP Kerasuran sih Sorry to say Tapi Tapi Ternyata lo gak seloyal itu Gitu Ya jadi Butuh loyal dan nyali Sebenernya Dan terus Gimana nih Awalnya lo bisa jadi seserbayer Awalnya Pertama kan lo dari musisi gereja ya men ya Ya Terus gue dari situ Tiba-tiba nyemplung ke Oke Itu nyalinya lebih gini sih Karena Waktu itu Gue bergereja di satu gereja yang lumayan besar Lumayan lo ya Gue masih bilang lumayan Itu gede banget Oke Itu buat lo gede ya Oke gitu ya Oke lah Terus Banyak ya semua orang udah tau lah ya gitu Apa itu PK Apa itu Pelayanan kayak apa gitu ya Gue gak usah bahas disini gitu Cuman Pada saat itu Gue ngerasa Kalo gue berada di circle ini aja Gue gak akan punya apa-apa Karena Gue cuman tau orangnya dia-dia lagi Dia-dia lagi Musiknya akan itu-itu lagi Well yang tau musik gereja Musik gereja Menurut gue Bukan Bukan stuck ya Lebih ke Nge-please scooping orang aja kan sebenernya Well ya apapun bahasa rohaninya Tapi itu menurut gue Itu nge-please scooping Jemaat gitu Maksudnya Dan itu gue gak suka gitu Oke Waktu itu gue lagi sidestream banget gitu Kayak otak gue lagi miring banget Gak tau kenapa Kayak gue harus cabut deh Gitu Dan itu Waktu itu gue udah kenal beberapa temen-temen gue dari gereja Yang memang nge-drive gue Lo harus ketemu si ini Lo akan ketemu si ini Dengan pintu yang ini Lo akan ngebahul kayak gitu Oke oke Dan gue tipe yang memang Observe dulu gitu Gue mempelajari dulu Oke kalo gue ketemu dia Gue akan ngobrol ini Gue akan Oh lu udah nganain dulu Sebelum ketemu lu Dari SMA pun gitu gue Let's say gue kuliah musik Oke kalo di ini gue akan kenal ini Channel gue ini Channel gue ini Pintunya akan kesini Oke gitu Lebih gitu Lo orang yang ini ya Ini juga ya Visioner dibilang visioner Gak cuman nekat Oke 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 Tapi gue tau nih kalo gue ngobrol lama ini Lo harus ngomongin apa Iya Gue harus ngomongin apa Dengan Dengan gaya yang gimana Dan terus Gue akan dapet pintu apa dari dia Oke Kayak gitu Dan akhirnya Ada salah satu kakak gereja kita Oke Itu Si Alden mau kesini dia Wah nanti kita undang juga Kita undang juga Kita undang juga Bim Kakak gereja Itu 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 dia salah satu orang Yang berjasa sih Menurut gue Untuk bisa drive gue Ketemu ada Deniz Nusi Ada Semisimo Rangkir Ada Beberapa Ya kalo bisa dibilang Hampir semua Di gereja itu Ambon kan Iya kan Dan memang Circle nya itu Musisi-musisi Ambon tuh Brotherhood tuh Best Gue akuin Ambon tuh Brotherhood nya the best Jadi Gue bisa dibawa Walaupun gue bukan Ambon Tapi gue berusaha Ngerti ke acara mereka Dan gue memang So asik sih orangnya Dari awal Gue coba masuk segala macem Oh ini memang pintunya adalah dari dia nih Jadi gue mulai session player tuh Awalnya tuh Awal session player gue adalah Ya Deniz Nusi Kirana Well itu gak Ya bisa dibilang session Gue udah Setengah-setengah tuh Gue berdiri dua kaki Waktu itu gue gereja masih Terus Amadinis juga masih gitu Nah dari situ gue bisa Barang Andin Disitu lu main sequencer semua ya? Iya Udah sequencer tuh Karena di gereja itu gue udah sequencer tuh Oke oke Oh di gereja sequencer? Udah udah sequencer Waktu itu Terus udah mulai ketemu Ada pintunya dari Andin Terus tiba-tiba GAC Terus Jalan nya Bisa ketemu sama Rosa Sekarang sama BCL Ya udah Sampai sekarang nih gue jalan Kayak gitu Terus Nah temen-temen kan mungkin banyak yang gak tau ya Lo main sequencer men Sequencer itu kayak gimana sih? Setau gue dia cuman di depan laptop doang Iya Gaya-gaya doang Main Facebook Main Facebook Gapain Sequencer tuh apa sih men? Buka audit Audit yang mana nih? Audit Tempat yang tadi kan? Bercanda Bercanda Sequencer tuh ngapain sih men? Buat temen-temen yang gak tau yang masih ngom ya Sequencer itu sebenernya banyak orang ngerti adalah Sequential gitu Kayak lo berulang-ulang gitu Kayak looping ya Kayak looper gitu Kalau di effect Ada tuh Efek keyboard ya Keyboard yang sekarang Orang bilang keyboard-keyboard jaduh tuh ada sequencing gitu ya Jadi Lo isi 3 ampe 4 Ya looper ya Ya kayak looper ya Looper Kalau di gitar kayak looper gitu Looper 8 track misalnya gitu ya Itu lo main gitar sendirian Kalau gue liat itu Ed Sheeran ya Waktu itu dia emang di GBK sendirian Bener-bener pake gitarnya doang Terus Ada beatnya Ada melodinya Terus dia ritmnya sendirian gitu Nah Itu sebenernya Banyak orang pake Untuk backing track Sebutannya kalau di luar negeri itu backing track Backing track Tapi Personnya itu namanya playback engineer Playback engineer Playback engineer Jadi gak ada sebutan sequencer Lo sequencer gitu Gak ada Sequencer itu Alatnya Media gitu Oke String gue dimana di sequencer Ini di sequencer Nah sebutannya Orang Media dan alatnya itu sequencer gitu Sequencing gitu Kegiatannya Cuman Orangnya Personnya sebutannya Playback engineer Playback engineer Lo Sebagai engineer Untuk ngatur playbacknya Satu show itu Gitu Jadi Ehm Sebenernya Yang paling Paling kuat Itu Dewa udah pake Dewa udah pake tuh sequencer Ya Dewa udah pake Bintang 5 dia udah pake Albumnya semua elektronik tuh Kalau lo denger semua Dari Cinta Ya Cinta Ilha Cinta Ke belakang tuh semua udah Loop-loopnya Terus Moodnya udah sequencer banget Nah dari situ Orang ngerasa Wih apaan nih gitu Band cuma berlima Tapi bunyinya kayak bersepuluh Gitu Jadi sequencer itu semacam Kayak begitu ya Bintang? Playback engineer sebenernya Jadi gini Jadi dia Sebenernya Memprovide Ya Memprovide sound yang ada di band Oke Sebenernya gitu Bandnya gak ada orkestra nih Gue bisa Cari sound orkestra Yang cocok untuk band ini Digambar Ya kalo sekarang midi ya Midi Nemenin bandnya Gitu Jadi bandnya gak perlu hire Orang banyak-banyak Untuk bisa main orkestra gitu Nah Terus guna lo dipanggung apa men? Pertama nih Yang gue bingung Gunanya dia dipanggung apa ya? Bisa aja kan Orang dibelakang tinggal play Gitu ya Gunanya lo dipanggung ngapain men? Nah gue penasaran ya Mau gue tanyain kayak gimana Ini event mertua gue aja nanya nih Lo ngapain sih disitu main laptop gitu Nyokap gue pertama juga Lo ngapain sih main laptop disitu? Kasir Iya Kayak lo ngapain gitu Data orang lo Sensus Sensus gitu Engga Jadi banyak orang tau Sequencer player Ya well Memang playback engineer itu adanya di FOH Even di luar negeri Playback engineer itu Ada di FOH Atau di Monitor Mixer monitor gitu Nah Kenapa Indonesia banyakan orang sequencer player itu ada di panggung Iya Karena Sebenernya gini Banyak artis Indo Ini gue buka dikit aja ya Banyak artis Indo tuh yang suka lupa Oke Lupa masuk Lupa aransemen Lupa abis ini lagu APE Abis ini Lupa nih semua Karena Either dari euphoria panggung Atau memang dia blank aja gitu Oh iya iya Namanya gue Atau sequencer player ada di panggung adalah Satu mengingatkan Band nya Mengingatkan Abis ini lagu ini Semacam MD ya MD Well kalo Sekarang MD bisa pake talkback Semua pake ear monitor Ada juga MD yang memang Gak main Ada kayak gitu tuh MD gak main Tapi band nya main gitu Nah itu sebenernya Gue itu Satu mengingatkan artisnya ini Abis ini lagu apa Abis ini rev Abis ini intro Abis ini bridge Oke sampe abis ini intro Ya Oke 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 Karena Kalo gue pengalaman gue main konser gede ya Artis itu udah gak peduli Mana rev mana intro Wow Yang penting gue Aura gue ada Gue hafal lagu Fuck it gue mau inget apa yang engga Yang penting ada si Bima nih Ibaratnya gitu ya Tugas lo itu Tugas besar lo ya Ya itu sebenernya Kalo lo liat di panggung itu Sebenernya tugas gue itu Yang pertama yang kedua Kadang mereka pada saat Nyanyi Pengen ada aura Live nya Aura live tuh gini maksud gue Kebanyakan sequencer player itu kaku Misalnya contoh Kita sebut protos lah ya Sequencer player pake protos Yang cuman duduk di FOH Sekali pencet spasi Udah udah The whole show Jalan Itu Lo gak boleh lupa Lo gak boleh skip Itu untuk band nya ya Ya untuk band yang artis Yang main ya Yang main ya Performance nya ya Jadi banyak yang di Indo kan lupa nih Oke Jadi gue harus bisa repeat ke ref pertama Once dia lupa atau gue jumping Nah Di Amerika itu gak ada tuh lupa Karena kebanyakan playback engineer itu Connect sama lampu dan LED Wow Jadi the way lagu itu sedih Waktu itu gue pernah nyoba sih Satu software itu Adalah di Di Macbook gitu ya Itu dia ngirim sinyal audio ke Mixer lampu Oke Jadi once Sorry Sinyal midi Midi out gitu Ke mixer lampu Waktu dia hit Nah ada C misalnya ya Di midi nya Midi Pianonya itu ya Itu akan lampunya biru Gloomy Di part drive doang nih Gitu Abis itu mati Part bridge nya misalnya agak Agak intense gitu ya Terus lampu part nya nyala semua Itu bisa diatur Oke By sequencer satu laptop Anjir Jadi the whole show itu dalam satu laptop itu Gitu Kalau lo pernah nonton konser-konser gede Let's say quad play Terus Celine Dion Terus sekelas Metallica pun pasti pake Itu karena Daripada gue nyuruh-nyuruh Lagu ini Ini ya Karena human error kan Lo lupa nih Lihat pake list gitu Oh lagunya Kadang gak sing Karena gue butuh precise Misalnya band-band luar negeri Gue butuh precise nih Di part gue OOO doang Itu lampunya maunya nembak-nembak gitu Oke Sesuai dengan snare nya gitu misalnya Itu bisa Oke Jadi pas disitu Lampu part nya tuh lo bikin aja Patah-patah C C C C C Jadi akan lampunya Nyala mati nyala mati nyala mati Nyala mati nyala mati Panjangnya not say itu Akan jalan panjang lampunya itu Nah jadi Kenapa gue di panggung Balik lagi Karena gue suka ngingetin artisnya itu Waktu dinyanyi sama penonton Misalnya refnya dua kali ya Mungkin di latihan gak refnya dua kali Jadi gue harus ngulang ref itu Oke itu tugas tuh ya Ya secara precise Jadi gak Seamless aja gitu Gak keliatan kayak patah Nah ada beberapa program tuh Patah Nah program yang gue pake Yang gue jalanin di sequencer tuh Memang Doing live gitu loh Jadi dia Gue bisa Di bar keberapa Gue bisa lompat ke Rev 2 Kayak gitu Jadi by command dari laptop gue itu Jadi makanya harus ada di panggung gitu Oh jadi lo gak terpaku misalnya satu lagu Revnya cuma sekali gitu misalnya Bebas Oke Jadi gunanya lo disitu Untuk seperti itu ya Jadi gak bener-bener Ya susunan lagunya begini Jadi begini terus gak Nah banyak konser di Indo tuh Cuek kan Gue mau eh ternyata Ya lo tau Indo lah ya Eh gue punya ini nih Kayaknya idenya refnya dua kali Wah itu beda tuh Konsep luar sama konsep sini lain kan Oke oke Sini kan Hamin satu ya Dadakan gitu ya Di panggung Banyak gimmick di panggung Nah jadi Gunanya si software yang gue pake Dan gue di panggung itu Sebenernya untuk bisa Ableton Ableton live gitu Kalau temen-temen tau Ada Ableton live gitu ya Nah Cuman Ableton yang bisa provide Gue mau ngulang kemana aja Oke Even Pro Tools yang buat mixing Logic Pro Cubase Nuendo segala macem itu gak bisa Pasti kalo lo pindahin markernya Itu kan ada markernya gitu ya Marker rev, marker bridge, marker outro gitu misalnya Once lo pengen outro doang nih Itu pasti patah Musiknya pasti mati Nah itu Ableton tuh bisa Se-seamless itu Gak mati Jadi Gue berusaha nge-please artisnya Dari situ artisnya suka Gitu Karena artis Lebih suka didengerin dibanding dengerin Gitu kan Oke Karena gue as Artis lebih suka didengerin Dibanding ngedengerin Karena gini Lo mau bawa art director Music director Sekalipun Kalo artisnya bilang A, A Karena lo session player Lo kacung Iya Kacung Kacung gitu Karena Ya gue nge-please artisnya Gimana caranya nih artis works Dengan konsepnya dia Bukan konsep gue Kalo konsep gue Gue artisnya doang Jadi gue as a session player Ini kunci juga sih buat temen-temen Karena gak semua orang Cocok dengan ego lo Iya sih Bener Gak semua orang cocok dengan Mindset lo Karena Ya gue gede Dengan gaya kayak gini Artis nih misalnya Gue gede dari dulu Kayak gini gitu Ya udah lo telan aja gitu Tapi lama-lama lo bisa ajarin nih Gini aja kak Gini aja kak Nah dia juga belajar dari kita Jadi banyak orang mental jadi session player Karena Ah Kortnya gitu-gitu aja Ya emang gitu-gitu aja Kortnya Lu mau Lu mau kayak Ini Apa namanya Aduh apa sih tuh Apa tuh Snarkipapi gitu Yang kita banyak gitu Ya gak mungkin Berarti lo lebih capek Ini ya Pas produksinya ya Lo lebih kerja lo disitu Kebanyakan ya Sebelum show-nya Kebanyakan gue preparation-nya Lebih gila Karena Karena gini misalnya Satu artis Siapa ya sebutnya Misalnya artis lama lah Let's say Rosa lah ya Rosa Oke Gue main Rosa tuh 2015 2015 Berarti udah mau 5 tahun 6 tahun lah Itu Dia banyak lagu lama Yang gak ada temponya Wow Jadi lo musik Ini siapa Siapa labelnya Siapa yang produksi segala macem Lo musik cari tau nih Siapa yang bikin gitu Oke Tapi ya memang Ableton bisa cari tempo sih Misalnya gini Lo udah kasih lagu Udah tau lah ya gitu Lo cemplungin data audionya Lo udah ketahuan tuh temponya segala macem Tapi kalo kayak strings Backing vocal Oke Oh backing vocal lo bikin sendiri semua Gue dapet biasanya Oke Kalaupun gak ada Gue take Gitu Dari mana dia hire backing vocal 2 orang nyanyi Kadang fales juga Ya kan Indok Ya kan Mendingan gue rekam Gunanya ternyata banyak ya Kalau lo tau Kira gue lo gabut doang Enggak Gitu Gunanya banyak kerjaan Karena daripada gue hire backing vocal Kadang miss nadanya Nembaknya salah Timingnya salah Mendingan direkam Gue taro di laptop Tapi precise Posisi Terus kadang ada artis Gue maunya backing vocal nya Pake Apa Pake vocal box Atau misalnya pake Talk box gitu Misalnya Oke Ya memang harus kasih efek Talk box gitu Gak semua vendor alat punya Talk box gitu Atau lo mesti bawa sendiri gitu Nah jadi Mendingan direkam tapi kasih efek Talk box gitu Misalnya yaudah pas Pas live gue bisa Provide itu Gitu di panggung gitu Jadi Banyak artis lama Gak ada tempo Gak tau siapa produsernya Jadi mau gak mau Gue harus Bikin satu session Dimana ini harus Lagunya mirip Even strings nya Kadang gue bikin juga Oke Kayak misalnya Gue mau cover nih Kalo sekarang kan udah banyak ya Itu ada Kalo gue bisa bilang Ada karaoke version Terus ada minus one Segala macem Lo tinggal potong low nya Drum nya ilang Lo potong high nya Vokal nya ilang Mid nya lo potong Vokal nya ilang Nah tapi Beda kan ya Lo kalo ambil dari Youtube Atau dari Platform manapun Dengan minus one Itu beda dengan lo bikin gitu Gemuk nya lain Presence audio nya lain Jadi mendingan Gue bikin sendiri Lo bikin semua ya Bikin sendiri Dari situ kan Nah itu sebenernya Repot juga Kunci Ternyata repot juga Kalo di session tuh Ada istilah namanya Ya kalo di pekerjaan apapun ya Itu ada namanya istilahnya Ngejilat lo boss lo Oke ya Ya Ngejilat boss lo gitu kan Ya kalo ngomong sih banget Ya ngejilat boss lo gitu kan Tapi menurut gue gini Istilah ngejilat boss lo itu Gapapa Lo merah gini Lo gak ngaret Lo ngulik Lo perform banget nih Amartis ya Itu ngejilat boss lo Tapi in positive way Iya Itu tanggung jawab kita juga ya Tanggung jawab gitu Ada yang Ada yang nama gede Dateng-dateng Colok gitar Feedback lagi gitarnya Ya kan Trong 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 Gak ngulik ya Atau kecet doang Ya kan Jadi gue ngerang banyak orang Maaf ya Iya maksudnya Ini semua kena nih Kalo nonton youtube ini Jadi maksud gue Ya lo kalo ngulik Lo datengnya gak telat Pas latihan Lo hargain waktu yang udah dikasih artis Itu ngejilat boss lo Tapi cara gue adalah Yaitu Gue bikin musik yang memang gak ada nih Audionya Gue bikin dirumah Well gak dibayar memang Let's say misalnya gini Gue main sama siapa misalnya Let's say sama Arman ya gitu ya Gue mau lagu Contoh ya Contoh Contoh doang nih ya Ini Arman gak nyanyi ini sih 24k misalnya Gue gak nemu nih Minus one nya Gue gak nemu multi track nya Gue harus bayar 7 dollar Ya ya Fuck it gue bayar 7 dollar Yang penting gue dapet soundnya Oke Gue gak dibayar artisnya bodo amat Tapi gue punya Tapi once artis itu Sorry artis lain pengen 24k Gue udah punya Oke Ya jadi itu effort ngejilat boss lo Kayak oh lo beli BIM Oh lo bikin BIM Jadi Ya orang happy Lo artis merasa di Hargain Oh lord Lo gak cuman modal laptop Sama berdiri berdiri doang ya Gitu Ibaratnya gitu ya Tanggung jawab Terus lo memang proper Untuk bisa Oh lo memang bisa bikin musik juga ya Dari situ lo bisa ada omongan Oh lo bisa bikin musik ini gak Kayak gitu Dari situ Orang happy gitu Dibanding lo cuman Ya banyak nih ya Player pengganti Misalnya lo Misalnya gue Menggantikan siapa Misalnya gitu Gue datang ucuk-ucuk Data yang dari Sebelumnya gue punya Udah gue main aja gitu Gak ngisi apa-apa Terus lo gak Komunikasi dengan Oke lo diem aja Main handphone segala macem Ilang sih job lo Di panggung ngapain aja men Selain Gabut banget itu kan Gak ya Jadi Kayak gini Waktu panggung Misalnya gue dapet panggung pensi Misalnya Gak semua panggung itu audio sama Oke Vendor audio taunya vendor audio JBL Pamulang Misalnya gitu ya Yang udah Yang udah Yang udah Yang udah Kanibalan Iya Kabelnya merah hitam Dijepit lagi Yang gak ada powernya gitu misalnya ya Pasif kan Terus speaker pasif kan Jadi Jadi kadang gue harus adjust soundnya Oh ternyata Loop gue terlalu low Gue potong low nya Nah lo mesti ngerti Nah Dari situ lo tau Oh teknik mixing Teknik mastering yang cocok Karena gak semua panggung itu sama Kebayang kalo misalnya Eh beda cerita kalo misalnya artis bawa mixer Bawa sound sendiri Itu beda cerita Oke Itu kayak tour konser gitu misalnya Gue udah vendor gue contoh misalnya DSB Iya DSB gitu misalnya Ini udah pasti seger nih soundnya gitu Yaudah gue gak akan Khawatir dengan mixingan gue gitu Sedangkan kalo vendornya Apa gitu misalnya Lo gak pernah tau nih vendornya Tendatang busuk alatnya Iya kan Atau dateng-dateng alatnya Udah pernah kesetrum kebanjiran Apa gimana Ya lo mesti adjust sound lo gitu Once itu audionya jelek Ya artis gak mau tau Sound lo siapa Siapa aja deh Yang penting bunyinya oke gitu Nah Kenapa gue bisa Kayak gitu Karena Dari banyak panggung pengalaman itu Gue tau Oh di panggung SMP SMA Lo cukup Segini aja gitu Kalo di Istora Di GBK Ya lo mesti tau Kompresor Ya kompresor Freeamp Lo mesti tau delay lo seberapa Kayak gitu Dan lo di atas panggung Ngapain aja biasa biasa Kebanyakan foto-foto Mantau Arah jam 12 cakep nih Wah anak jis nih Atau ada yang udah nanya Nomor telepon langsung Gitu Ya palingan gue mengamati Ini going well apa engga Terus semua soundnya oke apa engga Karena Ada beberapa lagu Misalnya nih Misalnya ada beberapa lagu Gitar duluan Nah gitar itu harus denger Loopnya misalnya Ya gue gak bisa Loop gue segitu aja dari awal Gue mesti adjust volume Oh iya Volume gue adjust Oh si contoh Misalnya gue main sama Ade Ade Ferry ya Ade butuh loopnya nih Loopnya kenceng nih Ya gue bisa kirim loop itu ke Ade Akan lebih kenceng gitu Karena Ya gue Memain sequencernya Kan ada yang Tracknya cuma 2 Ya sound card 2 gitu Misalnya outputnya cuma RR gitu ya 1-2 gitu Ya udah gue happy dengan itu Even voice to man aja Cuma pake colok ipod gitu misalnya Nah gue gak gitu Gue lebih suka Semua sip terpisah Yang ritmik terpisah Bunyi-bunyi nada terpisah Channelnya Dan vokal terpisah Oke Dan gue mau nanya nih Biasa di sequencer itu Kan Lo kan kebanyakan di band ya Iya Solo artis lah Iya solo artis ya Dan ada bandnya kebanyakan Iya Isinya apa aja men biasa men Yang lu keluarin men Oh Gitar udah ada Drum udah ada Bass udah ada Selain string nih Gue mau tau nih Yang paling obvious adalah Scene Scene pad Oh scene pad Terus efek-efek percussion Let's say dia gak ada permain percussion Itu efek percussion ada disitu Loop Loop elektronik Even loop organik juga ada Yang jembe Oke oke Atau yang misalnya Dia khusus nih Alat dari Maluku gitu Misalnya Tifa gitu ada juga Terus sitar Misalnya Gue butuh sound Arabic-Arabic yang sitar-sitar gitu Pokoknya sound yang Gak ada di band Yang ada di band Itu ada di load Misalnya gitar gue cuma butuh Ornament Ada Soalnya gitar itu Gitarisnya itu bisa ngambil Power chord Bisa ngambil Ambience Ambience banyaknya di laptop sih Gue masukin laptop Ceritain dong Temen-temen mungkin Lebih banyak kenal Bima ini Main sama si ini nih Sama Siapa di Namanya di Pemain bass itu di Ronald Ronald Steven Ini ceritanya nih Gimana tiba-tiba Seorang Bima bisa nyemplung nih Sama Ronald Steven Ronald Steven Oh gini Ronald Steven itu Salah satu temen baiknya Dennis Gitu ya Dennis Nusi Nah Dennis Nusi itu banyak Kenalin gue sama orang Eh itu Dennis juga Dennis Nusi juga berjasa lah Ya Adi juga kenal lah Dennis Dulu pop latihnya dia Iya Nah terus abis itu Dennis itu Kenalin gue ke Ronald Nah Ronald itu Tipe orang yang Musisi Saklek Jadi Kalo gue suka satu orang ini Gue akan pake dia terus Gitu Gue Waktu itu Kenal gara-gara Isyana Isyana Waktu itu gue main sama Isyana Di acara tahun baru Di Kelapa Gading Nah terus gue liat nih Orang Dingin ya Orangnya dingin banget Lo kalo gak kenal sombong banget Orang bilang Sombong lo Gak natap Orangnya diem Ngomong juga irit kan Ngomong irit Ya gitu Tapi kalo lo udah Masuk ring satunya dia Maksudnya Lo udah bisa masuk rumah dia Lo akan kenal dia baik banget Oke Dia total orang yang sangat Ya itu Gue bukan rasis ya Gitu Gue banyak temen Chinese Gitu Gue banyak temen Chinese Tapi gak seramah Dia waktu gue kenal gitu Karena gini Untuk bisa get into Ronald Itu orang sangat-sangat effort Kayak Wah waktu itu gue punya podcast sama dia Waktu itu kita undang Bani Bani ngomong Wah gila sombong banget nih Basisnya tangga gitu Waktu itu dia main buat tangga gitu kan Karena dia dulu dari tangga kan Terus kayak susah banget nih Nembus pertahanan Ronald gitu Untuk bisa ngobrol gitu Ya emang orangnya dingin gitu Tapi once lo udah kenal Lo akan Long term tuh Kerja bareng terus tuh Karena dia percaya orangnya Awalnya lo ditempatin di satu panggung sama Ronald Iya waktu itu di Isiana gitu Cuman akhirnya Ada kerjaan yang memang Harusnya bareng Waktu itu Session player tuh kebanyakan Bisa jalan tuh Karena dia gantiin seseorang Yang memang gak bisa Awalnya lo ngegantiin Ngegantiin Orang ya Awalnya lo masuk gara-gara ngegantiin orang Waktu itu gue gantiin Rifka di Glenn Oh oke 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 Waktu itu ada Glenn di Bandung Ronald juga yang main Ini kita dua orang Session yang paling jarang main di Glenn Apalagi gue paling pertama Ronald tuh bisa Setahun sekali kali main sama Glenn gitu Terus akhirnya kita sekamar ngobrol Terus abis itu Oh lu akhirnya sekamar Ya akhirnya ngobrol Gara-gara anak baru buat dia mungkin ya Terus akhirnya ngobrol-ngobrol Udah Dia ada tour waktu itu Tur MLD Tur Jarum gitu Yaudah lo mau gak lo main sama gue gitu Yaudah ayo Terus Ya main sequencer kan itu-itu aja kan Oke Gak banyak ya Gak banyak Ya sekarang udah mulai banyak Karena udah mulai Melek lah Udah mulai ngerti orang gitu ya Ladangnya lumayan Dikit Dikit gitu Temen gue ada gitaris jadi sequencer juga Ray Tobing ada juga Lo tau gak? Ada temen gue tuh Ray Tobing Kayaknya gue juga pengen nih kayaknya Ayo dong Ayo dong gitu Karena gue suka nyeburin orang Karena gini Misalnya gini Oh lo 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 malah suka nyeburin orang ya Karena gini Gue kan Ya bisa dibilang udah mulai padet nih Gue butuh yang gantiin gue nih Gue gak mungkin Belagu deh belagu Bukan Maksudnya gini Daripada gue kasih orang yang gue gak kenal Oke oke Lo ke rumah gue Lo belajar Sebentar aja Lo tinggal ini 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 Akhirnya dia jangan sendiri Gue pun begitu Waktu itu Gue gak tau Lo main sequencer atau didak ya by the way? Gue udah belajar sama Rifka waktu itu Jadi waktu itu ada konser Glenn Cinta Beta 20 Sorry 10 tahun 10 tahun Glenn Terus abis itu gue main rebana Gue main rebana sama Bung Georgi Gue jadi kru Gue oleh kru Gue oleh kru Hampir semua saya sempernya Kayaknya pernah ngalamin jadi kru ya Jadi Gue cuma duduk-duduk doang Nontonin dia latihan Titipuspa Waktu itu Buat Elon Gutawa gitu Nah Bung Georgi juga salah satu orang yang ngenalin gue banyak orang tuh Oke Udah lo main rebana nih di konser Glenn Bayarannya segini segini Sakit Cuek Berangkat Main gue rebana Dari situ gue dikenalian Rifka Rifka bilang lo ke rumah gue aja Oh Dari Rifka Dia pemain sequencer menurut gue Awal-awal tuh Indonesia cuma dia sih Yang mainnya Ableton ya Awal-awal Mainnya Ableton tuh dia doang Karena kebanyakan session player yang sequencer itu protus sama Cubase Oke Nah Ableton dia waktu itu gue minta digantiin di Widya Kristanti Waktu itu orkestra gitu Gak jadi waktu itu tiba-tiba Terus akhirnya gue reguler lah di Fable Fable Club di SCBD Di atasnya palas Udah abis itu reguleran tapi sequencer keyboard sama penyanyi doang Itu disitu gue bener-bener dicemburin Belajar banyak Belajar banyak Abis itu gue kulik software yang gak pernah gue pegang Awalnya gue logik Terus tiba-tiba gue mesti pake Ableton Gue gak tau Yaudah akhir itu Oh ternyata Learning by doing aja Jalan Nah even yang gantiin gue pun Gue gituin Lo dateng ke rumah gue Gue ajarin ini 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 gampang Pencet ini Pencet ini Asalkan sama ya Software lo sama software gue sama Versinya sama Gue tinggal transfer data doang Lo mainin lo tinggal pencetin doang Satu dua tiga Lagu pertama lagu kedua Udah Tapi lama-lama dia ngerti kan Kayak Oh ternyata bisa gini ya Alurnya begini ya Alurnya begini ya Akhirnya udah jalan terus Sekarang dia main sama Agnes Si Ray Ray itu sequencer Agnes sekarang Jadi buat gue Gak ada Gak ada yang harus gue tahan-tahan Ilmu tuh mahal Ini Ya well lo kalo kuliah Memang mahal Tapi untuk bisa lo jadi orang baik Buat temen lo Itu lebih mahal It's fine sebenernya Kayaknya gini Lo akan diceritain dong Lo bajar sama siapa Bima nih misalnya Ya orang tau Karena lo Ya gini Kalo gue Gue jadi bawel nih Maaf ya Boleh boleh Ajar terus Kalo gue punya prinsip gini Kalo gue jadi kelas A Contoh ya Iya Gue E-class nih Gue E-class session player gitu Lo temen gue Dan kita main bareng nih Ya Terus lo main satu panggung sama gue Lo juga kelas A Jadi gitu Jadi gitu Gue ikutan jadi kelas A juga Iya Lo juga jadi ikutan kelas A Nah The way orang itu mandang lo Ya gue happy Karena Sekeliling gue Kelas A Gitu Jadi Kalo gue ngajarin orang dengan Cuma-cuma Lo jadi kelas A Misalnya gitu ya Lo jadi kelas A gitu misalnya Gue happy Karena orang yang belajar sama gue Kelas A Jadi jangan pernah kayak pelit Ah nggak nih Leaksnya cuma gue yang punya Sound shimmer ini cuma punya gue yang punya Preset Freddy nih misalnya nih Freddy Gue doang nih yang punya Jangan Jack Karena Lo gak akan pernah tau Yang lo wajarin itu Akan membuka pintu lo Ketempat lain Akan ngebawa lo Ketempat lainnya Sama lah ya tabur tua ya kan Ngeri banget tabur tua Kayak bokap ya Halo CR na Bercanda Bercanda Gak kenal Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Lanjut lanjut Orang yang paling berjasa nih Paling berjasa buat lo Yang nyeburin lo Kedalam dunia Ketempat Dunia season player ini Season player yang pertama Ada luka yang kedua Danis Nussi Dua orang itu Oke Karena dia nyeburin lo Awal-awal ya Awal-awal karena Adi taulah ceritanya Gue keluar dari gereja itu Struggle banget Itu Gak ada kerja apa-apa Gak ada kosong Gue ngekos Ngekos juga nunggak Segala makanya gini Gue prinsip gue adalah Gue dari SMA Udah nyari duit Jadi gue gak pernah minta bokap gue Sepeser pun Jadi kalau dibilang Ah musisi Waktu pandemi nih ya Males-malesan nih Pada tidur-tiduran Sorry Mental kita nih Dari kecil udah nyari duit Gitu Jadi Gue bener-bener ngerasa Oh Jadi session tuh Struggle ini loh Even lo Even lo Banyak channel juga Lo belum terus jadi session Karena Lo Diri lo sendiri yang akan lo ngebawa Lo jadi session Karena Kalo mental lo Males-malesan Males ngulik Terus lo Itu aja Gitu lo Ya contoh misalnya Efek lo metalzone aja Terus Yang ngajak siapa Kalo tiba-tiba butuh wah Metalzone ada wah Gak ada Gak ada kan Gak mungkin Gak mungkin Gengjet Iya Maksud gue Lo gak akan diajak sama band-band Jazz Atau band funk lainnya gitu kan Jadi lo memang harus memperlengkapi diri Gue bisa apa aja Dan session player memang harus Bisa bisa jadi siapa aja Nah dari situ gue belajar Lo gak boleh punya ego Lo jadi keset Lo bener-bener jadi keset Dan kita update Terus update Emang kacung Emang kacung gitu Tapi Gimana duit Duit yang mempertemukan kita bang Nah sekarang di pandemi ini nih Di pandemi ini lo ngapain aja BIM Kerjaan Hancur kan pasti Apalagi bermusik ya Ya itulah Kenapa gue pilih produksi Oh Itulah Kenapa Produksi lo masih jalan terus ya Masih jalan Jadi gini Kalo gue mindset gue gini Kalo Kalo lo cuman punya skill As a player As a player nih Session player yang cuman main instrumen Lo akan mati Karena lo mau main dimana Wow Kalo lo bisa produksi Lo bisa At least At least nih Cicilan lo ketutup Cicilan kan Ya kan Bener kan Kayak misalnya kameramen Misalnya gitu Gue cuman bisa video doang Gak bisa foto Ya udah Siapa yang mau videoan Gue butuh foto Ada job foto lo tolak Ya itu lo jeki Salah lo kenapa gak belajar foto Ya gitu Misalnya gini Gue butuh nih BIM Bikin musik Batak Contoh gitu Ya gak bisa bang Gue bisa main gitar doang nih Ya lo Ya kenapa lo gak belajar produksi gitu Oke Lo produksi aman ya selamanya Waktu lo kalo pernah denger berita Yang musisi cafe pada demo Iya Itu gue sedih sebenernya Oke sedih Sedih as in gini Tapi kan dia memperjuangkan kan Ya Dia mekerja disitu Ya gue sedihnya Sedihnya sebenernya gini Sedih dalam arti kata Sebagai musisi gue sedih Kenapa Lo ucuk-ucuk dateng dari daerah lo Kebanyakan itu ya Itu kebanyakan dari daerah Karena musisi cafe mostly Itu tergiur Orang daerah tergiur main di cafe Main di wedding Wah main di cafe duitnya banyak nih Wah main di wedding Duitnya jutaan nih Dalam seminggu Lo wedding misalnya tiga kali Tiga juta Let's say satu wedding tiga juta gitu ya Eh sejuta gitu Tiga wedding tiga juta Seminggu loh In a week lo dapet tiga juta gitu Happy Set pandemi Gak ada yang kawin Bingung Gak ada acara juga gak boleh Ya lah ngerti rekaman Lo cuma dateng bawa skill lo Yang lo nonton di youtube itu Tiba-tiba nonton di youtube itu Sorry ya Bukan maksud judging Tapi itu kenyataannya Gue omong apa adanya orangnya Lo dateng nih dari Contoh misalnya kota Apa ya Pulau Buton Misalnya Bercanda Gue ngobrol gini podcast gitu Lo dateng dari kota mana gitu Ucuk-ucuk lo Skill kayak topati atau tapping-taping gitu Lo main di cafe Cakep gitu Pas udah gak ada pandemi Gak ada pandemi Gak tau rekaman Soundcard apa Cara-cara bikin channel gimana Gak tau gitu Akhirnya mereka demo Oke Kalau lo punya modal Dan lo punya Lo punya Backup plan gitu ya Backup plan ya Lo harusnya gak usah demo Satu itu sedihnya gue itu Kenapa lo gak belajar disini Cara rekaman Oke Karena dengan karya Lo bisa bikin youtube Lo bisa cover Iya gak Walaupun memang Ya cuman punya kamera nih Ya udah deh speaker lo Lo deketin aja ke situ gitu Ya kan itu kan simple gitu Nah cuman mereka mau instan Mereka cuma mau kayak Cafe gue buka lagi Nah satu itu ya Kesedihan gue Yang kedua gini Dengan lo demo Ini gue suka ngobrol sama temen Ama Ronald juga Dengan lo demo Once Jokowi Presiden kita Ngeh Gaji lo dari cafe Lo ditanya Bayar pajak gak? Cafe lo bayar pajak gak? Cafe lo bayar lagunya gak? Apa yang gak meriah tuh Iya gak? Kalau cafe itu terdengar Tidak bayar pajak Dan banyaknya lagu itu dimainin gak bayar ke pemainnya Atau bandnya Itu meriah Jek Sekarang pada teriakan Lo Jokowi harus mengesahkan Undang-undang hak cipta segala macem Gue gak takut Sekali disahin yang ini banyak juga Nah lo dulu minta ada duit musisi Sekarang lo disuruh bayar gak mau Sekarang kalau sependengaran gue aja ya Well gue pernah main di cafe Sekali main itu Sejuta Dalam seminggu lo main 3 kali 3 juta seminggu Kali 4 12 juta Lo bayar pajak gak ada 12 juta? Cafe itu bayar pajak gak untuk bayar band lo itu Yang ngajak lo siapa misalnya bandnya? A misalnya Si A itu bayar gak? Pajak Itu kalau Jokowi interest ya Oh ternyata banyak ya duitnya ya cafe Abis lo di audit Beres Beres meriah Dari situ Gak ada job lagi Mendingan diem aja bang Di rumah main PS Mendingan di rumah aja Men kan gak semuanya bisa begitu Main setnya memang Tapi gini maksud gue gini Kalau dia emang hidup bener-bener Cuman dia begitu doang gitu Iya Kesalahan lo kenapa gak bisa rekaman Oke Itu menurut gue gini Menurut Ibaratnya gini Lo pemain bola Tapi gak bisa juggling Apa ya bahasanya ya Lo pemain bola nih Tapi lo gak bisa Apa ya Apa ya Lo jadi bintang yang untuk jadi Di endorse segala macam Gue gak mau ah Gue suka ya sepatunya merk A gitu Gue di endorse sepatu B gak mau Karena itu duit Kayak gitu Lo gak mau mencoba untuk kayak Turunin ego lo Lo belajar hal baru Oke Belajar hal baru Penting Iya Iya Karena kalo lo cuman gitar Main gitar Ya skill lo udah kayak Bujana nih misalnya gitu ya Om Bujana Wah udah udah semua Rekam gimana Gak tau Maka handphone Gak mungkin kan Lo mau publish itu dimana Di spotify Mada mau dengerin Handphone quality di spotify Ya gak mungkin Handphone quality Iya kan gitu Dari pada ini kan Sekarang banyak bedroom producer Kulik dong Di kamar Dengan sound card Laptop Dan tolong apa Colok aja gitu Jadi Untuk musisi-musisi kafe nih Bisa nih Iya dong Gue sayang gitu Gue suka Sebel gitu sama orang Waktu itu gue ngomong sama Ray Ray Prasetya ya Ini gue ngomong depan muka dia sendiri nih Waktu itu dia lagi Ego-egonya punya barang branded Lo kalo lo liat instagram dia Hampir semua barang branded Dari tas Gue bukan ngejelakin temen ya Ini balik lagi Jadi jangan pernah digoreng nih Gue bilang Jelakin dia Jelakin dia Gak 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 Ray udah tau nih gue udah ngomong Ray denger pun pasti dia ngerti Jadi gini Gue punya skill kayak dia ya Album gue udah kayak anjing-anjing kali Dia jago banget main guitar ya Album udah kayak dirty loop Album gue Asli Anomali pasti Iya gak Dia jago main guitar ya Jago banget Dia prodigy tuh Itu definisi prodigy dia Dia kayak dipegang alat Cuma suling ya Yang gak SMP Dia alat tip doang yang gak bisa Tangan Vingering jago Vingering ya Vingering ya Vingering Vingering Jago dia Jago ya Jago dia Tapi kalo misalnya tip Belum tau lah gue Cuma gue gini Gue ngomong sama dia Eh Jack Gue kalo punya skill kayak lo ya Abung gue kayak dari mana kali Dia dari situ Takai lo Bener Mendingan sekarang Belajar rekaman Beli komputer lah Minimal Yang bikinan-bikinan aja Heikintos-heikintos gitu lah Software Udah bajakan dulu nih Gue kasih tau nih sama temen-temen nih Kalo lo belajar Oke lah Lo beli bajakan Fine Lo bajakan gak sih Gini Once lo mendapatkan duit dari software itu Lo harus bayar Lo harus beli asli Karena gini Bedanya bajakan sama asli Ini panjang sih Akan sangat beda Once lo preview ke klien Once lo mati-mati Patah-patah Macet-macet Ya masa lo beli palsu Ya kan Ya lo belinya asli dong Jadi Gapapa untuk belajar Beli Lo download aja deh Jack Lo bikin coba Bikin apa Segala macem Sekarang Nyesel dia Tiba-tiba baru-baru ini Dia bikin studio di rumah Waktu pandemi nih Cuma dia kali Musisi pandemi bikin studio Gila duit lo banyak senyet Karena dia dimana aja kan Session iya Rekaman Recording artis iya Main sama orkest juga iya Nah jadi Dia udah mulai melek tuh Bikin segala macem Sekarang produce Nah maksud gue gini Kenapa gak ada dulu gitu Jadi gak ada kata terlambat menurut gue Karena Once lo udah ngerti produksi Apalagi sekarang ya Itu gampang lah di Youtube Ada bang Gak usah les Gak usah sekolah Cara mixing EDM ada Cara mixing lagu country Lagu rock Segala macem ada Oke 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 Dan itu gue Gue ambil dari Filosofinya Phineas Kakaknya Billie Eilish Mereka berdua Itu bedroom Artis Oh serius Cuman di kamar Jok Grimmie nya ada 6 Cuman laptop Soundcard Dan mic Talentnya Tapi menurut gue Oke lah Talent ada gitu ya Cuman Lo mau manfaatkan dengan gear yang ada Iya 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 It's fucking grammy men 6 grammy nya Maksud gue gini Lo gak perlu studio dimana Yang gede-gede gak perlu gitu Dengan lo belajar software aja Lo bisa produce Lo bisa bikin iklan Lo bisa bikin musik film Musik tik tok Musik bumper youtube Random apa aja Once lo bisa produksi Lo dapet kerjaan Dimana aja Paling random nih gue ya Bim bikin musik kuda lari dong Jadi artis kan sekarang banyak main kuda tuh Ya kan Banyak berkuda di tempat-tempat range gitu ya Horse range gitu Dia pengen ada musiknya Dia pengen konten youtube nya tuh ada musiknya gitu Nah Mau gak mau dia Daripada beli yang Ya maksudnya Yang gak ada royalty free Itu Kadang gak cocok Dengan scene nya Yang gak copyright ya Ya bener-bener butuh custom Gue butuh di part ini pumping nih gitu Gue gak mungkin dong Ngambil atau download segala macem Yang pumping doang Terus gue butuh yang ballot doang Gak mungkin Jadi artis itu ya pasti hire orang Untuk bisa bikin musik yang custom made Kayak gitu Oke Jadi apa aja bisa Apa aja bisa ya Musik di mall Musik bumper youtube Musik apa aja lah Sekarang musik apa aja Gue pernah bikin musik alarm Iya Misalnya ada speaker nih speaker Bluetooth speaker gitu misalnya ya Speaker ini Ngeluarin alarm Tombol volume Ada tombol volume Ada tombol power The way power itu nyala dipencet Itu ada suaranya kan Gue produce suaranya Anjing lu sampai ke situ Ting ning ning Teng nang nang Gitu Kayak Anjing lu buat itu Karena Once lo bisa produce Itu apa aja Anjing Pantesan dia Jadi Maksud gue gini Mantep-mantep aja Kita mah udah pusing ya Dia mah seger-peger aja Skill musik Belajar tabulasi Belajar jazz Ape standard Lo kan kalah dengan orang Cuma bikin musik power doang men Asli Tombol volume Gede Dan itu gue bikin Jadi Perusahaan itu Butuh sound yang original Gue gak mau sound dari manain Yaudah Gue pitching gue dapet Gue bikin udah Jadi daripada mereka ngambil sound dari mana Karena Kadang gak cocok nih Sama karakter Speakernya Cuma suaranya masih tajem Gue maunya yang lembut Ya apa gitu Volume power Alarm Bunyi alarm Bunyi Apa namanya Suara orang ngomongnya Kalo lo bisa produce Lo panggil orang Buat ngisi vokalnya VO Ngisi VO juga duit tuh Jadi maksud gue Ya banyak lah Lo recording artist tuh duitnya banyak sebenernya Ternyata di bagian ngeproduksi itu Banyak banget ya Bime Banyak Banyak jalannya banyak Karena Gak hanya cuman lewat kayak Kita main musik atau cover Iya Banyak banget Banyak tunes bunyi-bunyi Ini banyak AC Itu ada suaranya kan Itu diproduce harusnya Wow Well produced gitu ya Jadi kalo dibilang orang tua jaman dulu Ngapain musisi Gak ada duitnya Salah Karena hampir semua sekarang digital Gimana cara kita buat Iya Dan lo Penempatan lo gitu Kalo lo Ego lo tinggi Terus Gue gak bisa nih Gue musisi jazz doang gitu Siapa mau ngajak bang Gitu Jadi kalo kuncinya session Lo harus bisa semuanya sih Harus bisa semuanya ya Tapi balik lagi Tergantung artisnya Kalo misalnya lo Keliatan banget nih Udah ini blues banget nih Lo susah diajak Untuk yang ska gitu Atau session untuk orkestra gitu Ya orkestra pasti baca lah ya Oke Oke Abis ini kita mau quiz ya Bim ya Boleh Nanti ada quiznya berhadiah men Wih Hadianya mobil nih Hadianya mobil mobil Oh mobil Oke Ungu gak? Ungu gak? Gede gak? Mobilnya gede gak? Mobilnya ungu gak? Engga ya? Engga ya? Oh iya Ada LG Iya LGBT Bercanda Bercanda Oke Abis ini kita mau quiz Quiz ini akan dipandu sama Bapak Adi Oke Oke It's time quiz Cheers Yuhu Balik lagi nih Kita ke quiz ya Eh Kita kedatangan Gila Salah satu Tadi katanya playback engineer Ah Temen gue juga nih Halo Gimana Abis? Dih Apa kabar? Baik Baik dong Lo gimana nih? Sehat Job lancar ya Puji Tuhan lancar Asik Balik puji Tuhan Tapi Yang gue tau Lo tuh sering pake kacamata loh Lo bawa kacamata gak? Balik dong Biar kita sama dong Oh pake dong Biar apa sih? Biar bisa nabak quiz Oh gitu Ada centekannya sini enggak? Bisa kebaca Bisa kebaca Iya iya Gue biar gak keliatan bego aja sih Oke Oke Iya dong Quiz ini Biasalah Mungkin lo udah pernah liat di konten-konten sebelumnya Oke Tebak penyanyi sama judulnya sih Oke Tebak penyanyi dan judulnya dengan liriknya? Bener? Dengan lirik Oh liriknya gak usah Ya sama Chordnya? Ah gak usah Boleh Boleh chord ya Sama Lo harus tebak Dia recordnya dimana Ah ribet banget Tapi jangan salah ini quiz ada hadiahnya Ihh Ihh Ya Cakep Oh iya iya Berapa BPM ya Ribet banget Hadiahnya apa nih hadiahnya? Rahsia ya? Iya Kalau gak salah Kocer menginap di Kamar Mengkyong Oh gak Cuma lo doang yang tau Ini internal jokes ya Mengjeng itu internal jokes Ya tau aja lo pokoknya Gak ada yang tau di Mengjeng Mengjeng gak ada yang tau Pemirsa gak ada yang tau Tapi lu pernah tau kamarnya? Gak tau Di lantai 10 Wih AC Aduh Tapi kayaknya banyak quiz ya Hehehe Magic ya? Hehehe Dapet ke perpil dong magic Oke lah langsung aja kita quiz ya Quiz ini Gue minta bantuan sama Mbak Maria namanya Ihh Mbak Maria Oh Jawa Uh Kira Magdalene namanya Jogs nih Dark jokes Dark jokes Jangan bercanda Yuk Import banget tuh kayaknya Oke Mbak Maria Soal nomor pertama Mana nih Mbak Maria nih Mbak Maria suaranya gak dibuka kayaknya nih Coba ulang lagi Ulang Oke Ayo Kancangin lagi dong Mbak Maria Coba gimana? Gajah 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 Tulus Yakin gak? Yakin Yakin banget gak nih? Yakin banget Serius? Mau dengerin lagi apa enggak? Coba ulang Boleh Mbak Maria Mbak Maria Kau gimana? Kau doakan Kau doakan Kau doakan Kau doakan Kau doakan aku Punya otaku Kau temanku Tulus Emang kayak gimana lagunya? Liriknya gimana? Kau temanku Kau doakan aku Punya otak cerdas Betul sekali Mantap Gila Easy peasy cake men Salah lo ajak gue ini Gila Luar biasa loh Sekali puter langsung Mbak Maria nih kurang Kasih yang sulit Kurang Jepang nih Kurang Jepang nih Kurang Kimochi Mbak Maria Oke lanjut soal nomor 2 Mbak Maria Terlalu manis Terlalu manis Terlalu manis Yakin gue Yakin banget gak? Yakin Kok bisa lu bisa yakin itu? Lagu lama yang biasa Kita nyanyikan Betul sekali Mantap Gila Padahal gue nyari soalnya Lagu apa ya? Lagu apa ya? Jawabnya gampang banget Gila Tos dulu dong Tos dulu Mantap loh Gila Kuping CK7 Kuping CK7 Terlalu Setengah 4 di Udah bangun di aku di Udah denger musik Setengah 4 di aku di Ayo di CK7 kupingnya bagus-bagus Mbak Maria Mbak Maria Luar biasa ini Mbak Maria Oke lanjut Mbak Maria Soal nomor 3 Berapa soal? 4 Lagi Lagi? Ayo Mbak Maria Nyanyikan Udah mulai sulit Udah mulai sulit Udah mulai sulit Tidak ada kata terucam Tidak ada kata terucam Shit Nyanyi deh Salah satu penyanyinya Berarti kan gak cuma satu nih Itu kalo nyanyi nadanya tinggi Ren suaranya Aduh Kau T5 Yakin? Yakin Gimana lagunya? Kau tidak kata terucam Ya nyanyi siapa tuh? Paul T5 Ya betul sekali Mantap Mantap tepuk tangan dong Gila Gila susah Susah Yang ini susah nih Yang ini susah ketebak nih Mbak Maria lagu-lagu T5 tau Dia anak 2000an tuh berarti ya Susah susah Hip hop-hip hopnya tuh ya Hip hop Shit martabat Kung pao chicken Kung pao chicken Gila ya Bung fang gangfu Bruce Lee dong Bruce Lee Gila zamannya Lama-lamanya Jaman gua SMP kayaknya Hmm Oke soal terakhir nih Dua lagi juga ayo Eh ini sombong Gua belum bikin Hahaha Masa matahari lama Iya Soalan menempat Mbak Maria Tidak 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 Gomes banget sih Tidak 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 Mantap Gila tuh Dia menjuara banget yang dapak lagi ke lagu Harusnya gua kasih lagu rohani ya Aduh Ayo Hei rohani deh Sayangnya belum ada Debu Debu Benen debu Generasi kita doang kayak Udah deh Abis nih Ya ini soalnya udah abis sih Gapapa macernya lama kurangnya Jangan dong Terbasi ini konten Gila hebat Empat pertanyaan Jawabnya dengan mudah loh Tanpa Tadi ada clue satu ya Tapi itu ya It's okay lah Tipis ya Tipis-tipis begitu Tapi bisa ngebug Gampang gampang Oke mana ada adiahnya ga? Ada dong Lempur dong Wih Apa nih? Tali kama Anjing tali kama Anjing tali kama Lawas Ini dapet Jack dari iView iView Creator Player Cable Thank you What? Creator nih Yes iView Thank you Creator iView Creator Pas banget emang Jack Audio nih Keren Jack ya the best banget sih Instrumen Keren Gak kaleng-kaleng gitu Gak ngilangin suara Kalau anak Bekasi bukan Batik Hahaha Kalau anak Bekasi Anak Tambun Bukan Batik nih Waduh Ini tok banget sih Pokoknya bisa lo pake lah ya Siap Thank you banget lah Thank you Creator Thank you Thank you Thank you banget Emang lo the best Temen baik gua lah Tebak lagu ya Terbaik memang tebak lagu Gila Gila luar biasa Patah Gila gila Thank you Harusnya gua kasih 12 lagu ya Iya Satu album gitu Biar panjang nanti kan durasi gua Kan kalo gua durasi cemenongel sebentar Kayaknya capek-capein gua pake sepatu aja Hahaha Oke Thank you Thank you Thank you Thank you banget Bim Thank you Creator Thank you banget Creator iView Untuk kabelnya Kita balik lagi ke Bang Freddy Oke Dadah Dadah Selamat nih Bro Bima udah menang quiz ya Anjing kayaknya lu jago banget ya Enggalah Emang kuping bagus ya Terlatih ya Terlatih Terlatih anjir 445 Hahaha Bukan Bukan Jangan frekuasi Jam Jam bangun 445 445 udah denger drum gue Hahaha Dramernya pui lagi Pui pui Anugrah Anugrah Bim Ceritain dong Suka dukanya lu Menjadi session player Suka duka Mungkin ini ya dulu Sukanya dulu deh Enak-enaknya dulu deh Oke Enak-enaknya Banyak ya Enaknya Di umur gua yang masih muda ini Ya well gua mau 30 sih Maksudnya waktu gua mulai start session player gitu Gua udah Sukanya adalah Karena gua tipenya outgoing ya Orangnya jalan Orangnya gua suka jalan gitu Gua banyak kenal orang Satu Lu gak akan pernah tau Lu gak pernah kenal dia sebelumnya Sebelumnya Kalau lu cuman Ya disitu-situ aja gitu ya Cuman karena gua suka kenalan sama orang Oke Terus banyak ngobrol sama orang Gua Di umur gua yang muda Gua bisa ketemu orang yang senior Iya Tapi dia gak ngerendahin lu Itu gua happy banget Oke Karena Banyak yang senior tuh Lebih appreciate yang muda-muda Oke Gua bisa bilang gini Karena temen-temen gua banyak session player muda gitu ya Yang baru mulai gitu Banyak gedenya di sosmed Iya Gedenya di sosmed Dengan lu Pamer skill di sosmed segala macem Over lah Tapi once lu ketemu orangnya langsung Itu orangnya gak se fluent itu Boleh Orangnya tuh gak seenak itu Bu banyak ngobrol Nah yang tua-tua Lebih suka Anak muda yang bisa ngobrol juga Nongkrong Duduk Gua seneng kayak Orang-orang yang memang Menghargai Tongkrongan dan obrolan gitu Nah Kalau anak muda sekarang kan Ketemu Aslinya main handphone Duduk Bojok gitu Karena Gua bisa bilang public speaking kurang ya Dengan lu Bukan public speaking sih Maksudnya Skill lu untuk Ngebawa diri lu siapa tuh Kadang orang liat Misalnya Jadi session player tuh bisa jadi Di hire tuh dimana aja Oke Dari handphone Dari social media juga bisa Apalagi sekarang kan Lu bikin Solo dikit aja lu bisa Wah jago banget Solo semenit aja Misalnya gitu ya Nah Mungkin orangnya Enak diajak Kita tonton tuh enak Tapi diajak ngobrol Tentu enak Jadi Menurut gua Sayang kalo lu bisa Ada skill Tapi gak diajak ngobrol Itu gak enak Mendingnya lu Skill lu biasa aja Nah orang-orang tuh Sampai nyebut gitu Mending skill lu biasa aja Wow Tapi lu nongkrongnya enak Karena Dari tongkrongan itulah Lu bisa kemana-mana Skillnya Mending biasa aja Yang penting Ngobrol Ngobrol Enak Kerjasamanya enak Dibanding lu kayak Diem Taunya Tipu Diem-diem korupsi Gitu kan Iya gak ada yang tau Gitu kan Yang gimana sih Kadang Kalo lu keluar kota Gitu ya Band A gitu misalnya Mereka gak peduli Ya cekson oke gitu Cuman kayak Obrolannya gak cuman musik doang Oke Kehidupan Atau rekaman Atau produksi segala macem Jadi Mending ngobrol mereka Dibanding yaudahlah Ntar juga ini kok santai kok gitu Nah dari situ orang ngeliat Oh lu enak ya udah ngobrol Oh lu untuk nongkrong tuh Bisa ya gitu Teru ya gitu Dibanding lu di kamar doang Di luar kota nih Kamar doang Nonton Diem-diem Taunya mijit Mijit apaan? Bundak Bundak Oke Sukanya pertama Ketemu banyak orang Ngobrol Ngobrol Dan gue Ya Kalo duit sih udah pasti lah ya gitu Karena itu Kita kerja kan gitu Tapi Gue punya prinsip gini Semua ini kita dibangun nih Berdasarkan bisnis Bener gak? Iya Karena gini Pertamanan memang sekuat Ya maksudnya gini Bisnis-bisnis temen-temen gitu Tapi kalo dari bisnis Jadi temen Itu spesial menurut gue Karena gini Tidak semua orang Bisa berbisnis dengan temen Tidak semua temen Enak dari bisnis Kalo dari bisnis enak Pasti enak jadi temen Nah jadi Berdasarkan duit Kumpul gara-gara uang Nah itu jadi ketemu Banyak temen Iya Bisa lo ngobrol sama Nah itu Jadi Temet duit iya Happy Karena hobi gue jadi duit Tapi happy juga ketemu orang Jadi channel lo banyak Jadi lo bisa Ngebawa diri lo Ke Season player yang tua-tua nih Kadang orang tau kan kayak Kok bisa sih lo nembus ke bandnya Rosa gitu misalnya Karena itu kan bandnya yang tua-tua nih Karena band-band senior gitu Belum tentu gitu Karena Yang muda-muda pun Terlalu sungkan untuk ngobrol sama yang tua gitu Padahal yang tua pun nunggu Yang muda ngobrol Oke Gak mungkin kan dia Gak mungkin Gak semua orang bisa gitu Jadi kita yang muda harus ngerti Kayak ajak-ajak ngobrol Even terlihat so kenal gitu Eh mas gue main ini lo Gini-gini Gak apa-apa Tapi asalkan lo udah Orang itu udah tau Oh lo pengen gitar ya Next once ku butuh gitaris Gue bisa ajak lo Kayak gitu Dari situ aja lo bisa kelihatan Oh lo emang Ngebawa diri lo bagus Dibanding lo diem-diem Nunggu bola Nunggu bola Ya kapan datengnya kerjaan gitu Oke Jadi ya suka-dukanya Ya sukanya dulu ya Itu ya well Duit Dari duit gue bisa punya temen Punya koneksi segala macem Jadi duitnya gak terlalu penting lagi Yang penting koneksi Karena koneksi itu bisa bawa duit lo Oke Bawa lo ke duit gitu Ibaratnya gitu Mantep banget Dukanya Dukanya nih Kita mau denger nih Dukanya dari BIMPRA Dukanya hampir gak ada sih buat gue Anjing hampir gak ada Hampir gak ada Karena gini Waktu lo pilih jadi musisi Dan lo jadi session Itu lo udah tau Pasti lo akan diinjek-injek Pasti lo akan disuruh A, I, U, E, O Kacung lah ya Kacung Karena gini Apalagi yang berangkat dari kru ya Oh lo berangkat dari kru ya Karena gini Banyak sekarang session player Gak dari crew Dari sosmed Oke Lo gak akan pernah tau tuh Caranya Angkat alat rasanya kayak apa Jadi Once crewnya gak ada Lo angkat alat sendiri Jangan ngeluh Wah Jadi ya dukanya Gue bilang gak ada Karena gini Gue udah tau dukanya kayak apa Jadi buat gue itu Bukan duka sih Well ya transferan lama Segala macem Itu beda-beda manajemen lah ya Gue bilang Oh transfernya lama nih Duitnya Banyak mandek di manajemen Label segala macem Transferan lo lancar ya Lo ngomong kayak gini Lancar dia soalnya Gak juga gini Sekarang gini Masalah lancar apa engga Tergantung ber-gain lo di awal Lo bawa diri lo nih Lo session player kelas A misalnya Lo diajak main sama artis yang Sorry gue bukan ngejelekin Tapi maksudnya baru promo Gitu Ya kalo lo bisa dibilang lo kelas A Berarti lo udah gak promo sebenernya Yang promo itu artis ya Ya Harusnya lo bisa ber-gain Gue gak mau harga promo Misalnya contohnya gitu ya Kecuali lo memang lagi merintis karir lo Sebagai session player Untuk bisa jadi kelas A Misalnya gitu ya Bahasanya Ya lo boleh deh tuh Rate harga Gak masalah sebenernya ya Well Rate harga sebenernya gini Tergantung Seberapa deket lo sama artisnya Dan lo melihat opportunity nya gimana Oh kalo gue main-main ini Gue akan kenal si ini Gue akan dapet pintu ini Well yaudah gapapa Oke Gue jawab segini ayo gitu Tapi Nah tapi kalo pasang tarif gitu Oke gak sih men sebenernya deh Bebas Bebas Kalo menurut lo pribadi Sebenernya gini Tergantung Lo Lo Di kelas Bukan kelas ya Maksudnya gini Itu bebas Kayak artis Kayak influencer Ada rate card segala malam itu bebas Gue gak mau main job cuman Sorry to say ya Sejuta gitu misalnya Gue gak mau main segitu gitu Gue harus gini gitu Gue harus Tiga ampe lima kali lipat Gitu Ya terserah Tapi Seki lo bisa tanggung jawabkan gak Dengan harga lima kali lipat Lo siapa Lo bawa apa di belakang lo Oke Karena sekarang Sekarang nih yang gue liat fenomenanya Session player itu Sebagai alat Lo bisa nge boost artisnya juga Iya The way session player itu udah nama Iya iya Kelas A nih Dia udah followers Dia ada fans Dia udah ada Udah bawa orang di belakangnya Apalagi udah punya karya Dia value nya gede Jadi artis itu Yang misalnya Yang gue liat nih ya Fenomenanya Artis senior Kebanyakan Pake yang muda muda Karena untuk dapet engagement yang muda Iya Bener gak? Gue setuju gak? Karena gini Band gue udah lama nih Udah terlalu tua nih misalnya Gue mau yang fresh Something fresh gitu Gue akhirnya muda Dengan begitu followers dia Jadi dengerin gue lagi Gitu Nah Lo ada value itu gak? Kalo lo gak ada value itu Tapi minta 5 kali lipat Ngapain gitu Itu sama aja kayak Beli kucing dalam karung gitu kan Gue bayar Koceng misalnya 5 perak gitu misalnya Tapi lo Skill lo Biasa aja Tapi lo gak bawa apa-apa Lo di belakang lo siapa? Lo followers lo Ya well Sekarang followers gitu Jadi buat gue Ngapain? Mendingan lo biasa aja Low key Santai Tapi Memang yang lo berdampak gitu Sekalian gitu Nih gue bisa lo Bawa nama lo kesini Gitu misalnya Karena banyak artis sekarang Pengen gitu Main nama yang muda-muda Karena gue pengen dong Dapet fans yang muda lagi Karena fans dia udah pasti ibu-ibu Iya kan? Iya kan artis itu apa sih? Ibu-ibu udah nikah segala macem Jadi pasang rest harga Oke aja menurut gue Oke gue fine Asalkan itu bisa ditanggung jawabkan gitu Jangan lo pasang harga tapi Main salah-salah Lupa-lupa Jangan Gak latihan Gak latihan Telat Telat sih kalo gue Waktu sih nomor satu gue Karena gini Ya well walaupun gue telat Datengnya tadi Cuman gini Kalo lo bisa Menghargai waktu itu Artis itu bakal liat Oh lo menghargai ini waktu gue Oke Artis itu akan pake lo lagi Lo mau jago kayak Ape Kayak shopping Kayak Cikorea Gitu deh Kalo ngaret sih Sama aja Mendingan gak usah di hire Gue mendingan hire yang biasanya Tapi on time Gak deg-degan manggung Ibaratnya gitu sih Oke sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum Oke Jamming ya nanti kita jamming nih Gue jamming apa nih? Gue juga gak tau Satu kali satu Ini tips-tips nih buat temen-temen yang mungkin mau ikutin jejaknya Banyak pertanyaan di sosmed dan gue bikin podcast juga sama temen-temen gua Banyak yang nanya Kak session player tuh harus ke Jakarta gak sih? Harus Oh harus Oke Seru nih Lo Harus Kalau buat gue harus Harus karena pusat industri musik dan hiburan ada disini Jakarta No matter what lo mau ngomong ada di Makassar, Surabaya Lo gak akan nemu artis gede selain di Indonesia Di Jakarta sorry Oke Karena gini Misalnya orang Makassar nih Gue mau dong jadi session player Apakah gue harus ke Jakarta harus? Wow Lo gak mungkin di hire Latihan ya di Gandaria jam 10 Lo mau beli tiket? Gak mungkin Harus? Harus di Jakarta? Kalau menurut gue harus Oke oke Ya harus karena sentral ini Oke ya temen-temen yang di luar ya Ya kalau lo emang serius mau itu Ya emang harus Oke Gambling Gimana caranya gue di Jakarta Kos gope 500 ribu gue gak kos Fuck it Yang penting gue Nyampe Jakarta gitu Ya well Dhani aja ke Jakarta gitu Untuk bisa bikin album Ya Itu udah harga mati sih Karena ibu kota kan Kalau lo bilang Surabaya ada kok Cafe ada wedding segala macam Ya well Mau gak mau artisnya dari Jakarta juga bang Lo mau artis Surabaya segede apa juga gak mungkin Iya Dapet pintunya gitu Karena Ya balik lagi latihan di Jakarta Rekaman studio di Jakarta Mau studio rekaman banyak di Surabaya Atau di kota-kota besar lainnya Channel juga banyak di Jakarta ya Masih di Jakarta ya Channel juga lebih banyak di Jakarta Karena lo bisa dilihat Oh lo effort ya ke Jakarta gitu Gue lo struggle nih Gue perantau nih Berarti gitu Ya orang akan lebih respect itu Oke Karena Ya susah sih Makassar gitu misalnya tuh Yang paling banyak musisi kan Makassar Gorontalo Itu banyak Manado gitu Ya ada Gereja ada Hiburan ada gitu Cuman gak sebesar disini Harus ke Jakarta Itu nomor satu menurut gue Nomor satu harus ke Jakarta nih Harus Karena ini pusatnya gitu ya Yang kedua adalah Attitude ya Attitude Attitude tuh gimana menur lo Attitude gini Ya kayak tadi gue bilang waktu Lo dateng menghargai artisnya gak Latihannya jam 10 Event artisnya dateng jam 1 Itu bodo amat yang penting gue dateng 10 Wow Karena lo dilihat disitu Lo on time gak Lo ngulik gak Lo hargain materinya yang udah dibagiin apa engga Karena dateng-dateng ucuk-ucuk Dapet kulikan Lo ngisi cuman ke chat doang nih satu nada gitu Doa sama soul doang Sama aja Lo gak main itu ibaratnya Tipu-tipu Tipu-tipu aja Iya gak pake wah dong Gitaris tipu-tipu aja Amplinya nih rusak nih Jangan Jangan Kalau salah salah pro prolet FM Attitude untuk dalam waktu Lo hargain waktu yang artisnya udah kasih Attitude dalam arti kata Lo ngulik juga Itu attitude menurut gue Karena Banyak udah angkat dagu Sok-so ngulik so apa Pas main bunyinya gak ada Wah lo mau gak dibuka segala macem Jangan kayak gitu Jangan cuma mau duitnya doang Lebih penting skill apa ngulik menurut gue Menurut gue ngulik Ngulik ya Skill bisa dikulik Oke Karena gini kalo skill lo banyak gitu ya Tapi ternyata gak cocok ya di artis A Oke Percuma Lo mau main tuti-tuti Artisnya gak tuti Iya gak Artisnya gak perlu banding Artisnya gak perlu tapping Artisnya pop Masa tapping solonya gak mungkin Cuali meko kaunang ya Temen gue Becana Jadi maksudnya Yang penting itu Jadi kalo skill bisa dikejar lah Attitude dan ngulik itu susah sih Banyak orang Kayak gue ya gitu ya Gue main gitar biasa Main drum biasa Well itu bisa dibilang biasa Karena memang biasa gitu Enggak yang segitunya gitu Cuman once lo ngulik sesuatu yang memang disitu gitu ya Oh lo emang spesialis Ini ya distorsi ya gitu Atau lo spesialis wah ya Tentu spesialis akustik Ada kan ya gitu Kalo gue bilang ya Ya itu yaudah lo kesana gitu Lo kesana arahin diri lo kesana gitu Atau lo spesialis rekaman aja yang gak manggung Karena ada yang manggung grogi rekaman bagus Ada yang manggungnya gak kuat nih Dug-dugan Basah tangan Jadi jelek mainnya Nah itu balik lagi Yaudah gue spesialis rekaman nih Di Amerika ada kan Jadi recording artist sama live artist itu beda Iya iya banyak Jadi yaudah recording artist kayak David Foster gitu Dia recording artist awalnya Terus tiba-tiba live Tapi ya dua sisi itu dia jalan gitu Nah Yaudah gue recording artist Terus gue ngulik soal rekaman aja nih Cara todong Cara kabel yang bagus Pemilihan sound Ya kayak kabel nih misalnya Lo tau nih Lo engineer nih Lo ngulik kabel nih Uliran beda sama gak aja Lo akan ngasilin soundnya Kayak gitu Sedetail itu Ya udah gak apa-apa lo terusinnya kesana gitu Jadi gak perlu Mana-mana lo cobain gitu loh Jadi mendingan lo fokus aja Satu itu Attitude Yang kedua adalah update Eh sorry yang ketiga adalah update 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 Even alat sama musik lo Upgrade Update ya Update dan upgrade ya Berarti ya Ya update alat juga gitu Jangan tiba-tiba lo Ya well ada sih booster yang lama enak gitu Tapi kan ada yang orang Enak nih digital nih Boosternya beda nih Oke oke Selera Sound-sound apalagi zaman sekarang kan banyak banget ya Ya betul Itu selera yang pertama Dan kedua menurut gue Untuk update alat Itu Berguna pada saat lo manggung Once Lo butuh Gini Kalau gue ya Kenapa 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 Gue suka digital gitu ya Oke Karena gini Preset kan Lo manggung nih Song list lo banyak 30 lah liat sih Lo mau hafal tuh settingannya 30-30 nya Reverbnya segini Gak mungkin dong Kalkulate nya kan udah jelas Kalo digital Nah Once lo punya efek yang memang digital Dan update gitu ya Yang sekarang banget nih Ibaratnya gitu Lo akan keep up dengan musiknya juga Lo gak akan bisa main lagu Electronic music dengan Efek yang ini doang gitu Gak akan kena gitu Lo gak akan bisa dapet shimmer yang enak ya Kalo gue tau efek gitar Kalo Lo gak akan bisa kejar lagu A Yang shimmernya bagus Terus kalo shimmer lo masih yang biasa gitu Reverb lo juga belum Decay nya belum dalam Terus juga Lo punya delay Delay nya juga masih yang lama gitu Yang lama punya gitu Jadi Ya harus dua-duanya sih Lo update musik Oh musik sekarang kayak gini Berarti alat gue harus ini ya Kayak gitu Sound musik kekinian ini begini ya Betul Gak cuma open chord doang gitu Oh ternyata ada muted Enak juga Oh ternyata yang chord chord lebar Open string enak juga gitu Tapi Ya balik lagi Alat lo juga mumpuni gak Lo skill lo ada Tapi alat lo gak Ini mobil lo loh Kedaraan lo loh Kalo lo gak update Gitu Jadi Itu kalo gue bilang ready for the job Itu tiga itu aja ya Kalo gue tips gue Itu tiga aja Karena gini Segala sesuatunya itu bisa ikut Link segala macem Kalo lo ready for the job Lo siap nih B mainnya D acara kampus nih Bandnya A Fang Misalnya bandnya Fang Masa alat gue metal zone Kamu gak ready for the job Gitar lo Flying V gitu Kamu Kamu mungkin dong Iya gak Tapi link nih sekarang nih Ini yang sebelum jamming nih Kayaknya ada seru nih dibahas lagi nih Sebelum bener-bener terakhir nih ya Oke oke Link penting gak nih men Apalagi buat yang Yang awal-awal ya Yang awal-awal banget pengen Pengen terjun ya Link ya Gimana dan Gimana caranya ngedapetin link-linknya nih Dari seorang gimana nih Kalo gue Ya kita kan jago aja gak punya link kan Ayo kan Iya sih Kalo gue link sebenernya gini sih Itu balik lagi dengan lo main sama siapa Lo bergolong sama siapa Pertama Yang kedua Gimana cara bawa diri lo Karena kalo lo udah dikasih kesempatan Misalnya Ada nih kesempatan depan mata nih lo main sama band A gitu misalnya Tapi lo gak jago bawa diri lo Lo lupa-lupa Terus lo juga telat Check sound telat Terus lo juga bunyi-bunyi Berisik-berisik Alat tuh balik lagi tuh ya Alat tuh berisik lah Jacknya jelek segala macem Makanya pake ini men Gitu Pake ini nih You're not ready for the job Orang gak akan ajak lo lagi gitu Karena dari situ Mulut ke mulut ya Musik Gue percaya Oke 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 Itu sekarang Walaupun ada apps Bursa musisi Itu gue gak percaya Karena gini Itu balik lagi ke Hubungan baik lo sama orang Oke Itu bagian dari link ya Iya Kalo link perlu Karena Ya balik lagi lo Kalo dari luar kota ke Jakarta Lo gak punya link salah juga Tapi gimana caranya ngebawanya Memang harus ada di 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 diri kita ya Apalagi orang Indonesia ya Kan banyak orang gak enak nih Indonesia kan gak enakan Ah gak kenal ah gitu Tapi lo harus punya sisi dimana sok kenal Sok kenal Sok kenal Sok kenal Sok kenal dalam kata-kata Eh dalam arti kata gini Lo gak Lo gak judging Misalnya gini Oh gue kenal tuh sama itu tuh Ah dia mah gini orangnya gini Itu judging Tapi kalo sok kenal dalam arti kata Eh mas Apa kabar mas Gila album lo enak ya Even lo gak denger albumnya aja Orang itu didengerin Mas album lo ya Tapi lo ngulik ya Misalnya gue gak denger lagu Bujana nih Misalnya contoh ya Mas lagu lo yang Rain Ring Apa tuh mas Amat Tophati enak tuh Gue gak dengerin Tapi gue tau nih Lagunya ada Bener albumnya ini Sama siapa mainnya Iya tapi minimal Orang itu udah tau Oh lo dengerin juga Nah dari situ bisa bangun hubungan Oke Oh iya lu Aku juga mas Aku juga main gitar lo mas Gini 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 Mas lo Plugins lo apa sih mas Revopnya gini gini Nah dari situ Kalo lo tau basicnya Untuk buka omongan tuh gampang Oke Tapi orang Cuma orang itu Yang bakal kayak Eh gila ya gitu Kayak kenal sama cewek gimana sih Oke Iya 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 Lo pernah dong Misalnya nih kenalan Ya gue sebut aja Dari dating app Ya Dari dating apps gitu ya Waktu lo gak kenal siapa itu dia Lo berusaha untuk mengenal dia Pasti kan lo Lo kulik Oke Rumah lo di menteng Di menteng ada nih sate Misalnya gitu ya Misalnya gitu Tapi kan Dari situ bisa masuk Oh iya ada sate Sate lombok Misalnya gitu ya Dari situ bisa Dari sate lombok Ada Bami blow on Misalnya gitu ya Ada ini ada itu Itu bisa jadi conversation kan Gapapa so kenal dan so asik Tapi Lo beneran tau nih Jangan as bun So kenal boleh Tapi jangan as bun Dari situ lo bisa tau Oh Orang ini ternyata gak suka Bahas ini Oh Orang ini ternyata enak Untuk dibahas gini Dari Ya well Dari duduk Cuman ngopi doang Segala macem Itu gue banyak gue alamin Oke Jadi ngobrol menurut lo Link Termasuk link yang paling penting Even lo cuma nonton dia manggung Oh Karena gini Orang itu berasa di appreciate Lo beli tiketnya dia Walaupun lo minta tanda tangan Lo ngobrol segala macem Ya gak Bukan out of nowhere Lo ngobrol gitu ya Cuman maksudnya ada momen Dimana lo memang Ada yang bawa lo Atau yang lo kenal gitu Bisa ngobrol bareng Dengan lo beli tiketnya juga Orang itu akan appreciate Karena gini Oh lo nonton konser gue ya Lo ini ya Lo bukan musisi yang Gara-gara ada channel Lo bisa masuk sini gitu Emang gue beli tiket lo nih bang Nonton musisi Gratis pun juga Bisa jadi kenalan kan Kayak lo diundang kayak gini nih Diundang event kayak gini Konten kayak gini Ini juga bisa jadi kenalan lo gitu Iya silahkan musisi-musisi Karena Ya lo gak akan pernah tau Siapa yang lo ngobrolin tuh Dan siapa lawan main ngobrol lo Bisa bawa lo kemana aja Jadi ngobrol ya Ngobrol Caranya Jangan takut untuk ngobrol Caranya si Bima nih Untuk dapetin link Ngobrol Dengan ngobrol ya Kalau cara lo dengan ngobrol Karena Banyak orang gue introvert bang Gue gak suka ngobrol Ada tuh Ya udah Lo berarti Gunakan media apapun gitu Karena Kalau lo gak kuat Ya well Gue Apa nih Lanjut Dengan Dengan Ya maksudnya Gue ngobrol gitu sama orang-orang Introvert gitu Gue gak bisa ngobrol bang Gue malu-malu nih Gue orangnya pemalu gitu Ya balik lagi Skill lo bagus ya Oke Berarti skill lo mesti bagus banget Dan lo mesti publish dimana aja gitu Jadi Ya udah Dengan media itu lo bisa jalan tuh Udah jadi session player Cuma kalo lo kuat ngobrol Ngobrol aja Oke Thank you Bim Sekali lagi Bim Untuk obrolannya Best Mantep banget Thank you Oke Jangan lupa ya Like Comment Siapa lagi nih ya Tamu yang selanjutnya Kita mau udang kesini nih Silahkan komen aja Sebisa mungkin kita akan datangin Siap Oke dan jangan lupa Subscribe juga Lo ada channel youtube Gak ada Gak ada Ada tapi Video di youtube adanya Jangan lupa follow instagram Bimpras22 Bimpras22